Pemirsa tidak terima kerabatnya dinyatakan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Sejumlah warga di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan, nekat merebut paksa jenazah dari mobil ambulans. Sejumlah warga di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan merampas jenazah kosong COVID-19, Rabu Malam. Mereka memindahkan jenazah secara paksa dari mobil ambulans ke mobil yang telah disediakan warga. Tindakan persuasif pihak kepolisian pun tidak dihiraukan warga dan tetap membawa jenazah untuk dimakamkan tanpa protokol kesehatan. Keluarga tidak terima kerabatnya dinyatakan meninggal dunia akibat terpapar COVID-19. Sebelumnya almarhum memiliki riwayat penyakit jantung. Kalau kita ngasihkan nanti dengan samping jenazah terbaru, makanya pemerintah daerah berusaha untuk melakukan tracking dulu kepada keluarga-keluarga. Minta kesadaran agar melakukan tes. Kalo tidak ada tes rapid dulu baru kemudian disuat. Pemerintah daerah berharap tidak ada lagi kasus rupa dan warga dapat menaati protokol kesehatan COVID-19. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansari, AINIS melaporkan. Razia justisi penggunaan masker masih rutin digelar di sejumlah wilayah ibu kota hingga saat ini. Walau sudah berulang kali diimbau dan diberi sanksi, masih saja ada warga yang melanggar. Satpol PP menggelar Razia justisi pemakaian masker di kawasan Gondang Diamanteng, Jakarta Pusat pagi tadi. Razia menyasar warga yang tak memakai masker, serta warga yang tidak benar dalam memakai masker. Walau diwarnai protes, pelanggar tetap mendapat sanksi sosial membersihkan jalan. Dalam Razia kali ini, petugas masih menemukan beberapa warga yang melanggar. Padahal berulang kali warga mendapat imbauan serta hukuman. Kalau untuk pepanjang masih terus dilaksanakan karena untuk kebaikan masker asas, kesehatan masker asas, terkait dengan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan kebijakan ini, pepanjangan yang selanjutnya sampai tanggal 22. Kemungkinan bila sudah tidak ada bejala COVID ataupun yang positif COVID, kemungkinan akan diakhiri dari pemerintah pusat dan daerah. Selama pandemi COVID-19 belum usai, warga di imbau agar menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti anjuran serta aturan pemerintah untuk menekan penularan virus corona. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainews melaporkan. Pelanggaran protokol kesehatan mendominasi kampanye calon bupati dan calon wakil bupati Pilkada Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Pelanggaran kampanye Pilkada Mojokerto menempati peringkat kelima di Jawa Timur. Hasil evaluasi Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Mojokerto terhadap masa kampanye tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati Mojokerto selama 48 hari ditemukan banyak pelanggaran yang dilakukan masing-masing pasangan calon. Pelanggarannya diantaranya pelanggaran protokol kesehatan, pemasangan alat peraga kampanye, dan pelanggaran bahan kampanye. Jadi memang yang masih mendominasi adalah pelanggaran protokol kesehatan, yang itu dilakukan pasangan nomor urut satu sebanyak 36 kali, dan pasangan nomor urut dua sebanyak 5 kali, dan pasangan nomor urut tiga sebanyak 30 kali. Nah, ini dengan jumlah kegiatan yang kurang lebih sudah mencapai angka 570an kegiatan. Belanda di bawah asuhan Frank Depur lagi-lagi gagal meraih kemenangan kalau menjemu Spanyol dalam pertandingan persahabatan. Sejumlah informasi luar raga akan hadir sesaat lagi. Terima kasih telah menonton!